Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz, ada orang berkata Tauhid sifat 20 itu tidak benar Yang sebenarnya adalah Tauhid Rububia dan Uluhia Bagaimana tanggapan Ustaz? Nah Ada orang memang berpendapat seperti itu Kenapa kalian bagi sifat 20 Sifat Tuhan menjadi 20 Sedangkan nama Allah itu kan banyak Kenapa dibagi 20 Saya bilang, kau dapat informasi dari siapa Kami tidak pernah membagi sifat Allah menjadi 20 Cuma sifat Allah yang begitu banyak itu Hanya kami bahas 20 Untuk membantah syubahat-syubahat mengenai aqidah Bayangkan Kita disuruh Allah berda'wah kepada kafir Mengenai tentang Allah Sekalaulah sempat kafir itu bertanya Kepada kita yang berda'wah ini Eh Muslim Atau hey Ustaz Atau hey Ulama Kalian mengajak kami Untuk masuk Islam Menyembah Allah Lalu dia bertanya Apakah Allah itu ada Kita jawab apa Jawab ada Bahasa Arabnya wujud Itulah sifat yang pertama dari sifat 20 Kemudian kafir nanya lagi Wahai Ulama Kalaulah memang Allah itu ada Adanya sejak kapan Kita harus jawab Allah itu Tidak dimulai dari tidak ada Adanya Allah dahulu Bukan belakangan Bahasa Arabnya apa Allah itu Qidam Orang kafir nanya lagi Kalaulah memang Allah itu Qidam Qidamnya sampai kapan Adanya Allah sampai kapan Maka dijawab lewat Sifat 20 Sifat yang ketiga Allah itu kekal Bahasa Arabnya Bako Tiga Wujud Qidam Bako Kemudian orang kafir nanya lagi Kalaulah Allah itu ada Sedia Dan bako Bentuknya seperti apa Maka majulah sifat yang keempat Allah mukhalafatuhulil Hawadis Allah tidak serupa Dengan bentuk apapun Kemudian Orang kafir nanya lagi Keberadaan Tuhan Di mana Maka kita menjawab Allah Allah berdiri dengan sendirinya Allah ada sebelum adanya tempat Dan keberadaan Allah sekarang Sama seperti sebelum adanya tempat Maksudnya Allah tidak bertempat Maksudnya Allah tidak bertempat Itulah Qiyamuhu Ta'ala bin Nafsih Orang kafir nanya lagi Kalau begitu jumlah Allah ada berapa Maka keluarlah sifat berikutnya Yaitu Allah Wahdaniyah Allah itu bisanya apa Maka keluarlah sifat berikutnya Allah itu kudrah Allah kuasa menciptakan langit bumi Orang kafir nanya lagi Yang nyuruh dia buat langit bumi ini siapa Mandornya siapa Keluarlah sifat berikutnya lagi Allah itu iradah Begitulah seterusnya Kita break sampai disini Andaikan orang yang anti sifat 20 itu ditanya Dengan pertanyaan yang sama Katakanlah ada orang wahabi Anti betul dengan sifat 20 Dia bilang haram dan sebagainya Ini yang anti Kalau yang tidak anti Alhamdulillah Kemudian kita tanya dengan pertanyaan yang sama Eh wahabi Kafir telah bertanya kepada aku Beberapa hal tentang Tuhan Sudah ku jawab lewat sifat 20 Kau bilang sifat 20 itu hukumnya haram Gak boleh Cukup rugubiyah dan uluhiyah Sekarang kau ku tanya pertanyaan yang sama Apakah Allah itu ada Kau jawab apa Ya ada Kalau ada nyontek kami Kau nyongikut kami Kau bilang gak boleh Ternyata kau jawab Seperti yang kami jawab Aku tanya lagi Keberadaan Allah sejak kapan Kau jawab apa Ya sejak dulu Berarti kidam Keberadaan Allah sampai kapan Kau jawab apa Ya Allah itu kekal Berarti bakar Kemudian tanya Allah itu bentuknya seperti apa Kau jawab apa Mukhalafatulil haladis Berarti sama sama kami Kenapa kau bilang tak boleh Jadi Inilah ini bedanya Sedangkan tawhid menurut mereka Menurut mereka tawhid rububiyah dan uluhiyah Apa itu rububiyah Rububiyah itu Meyakini Yang menjadikan alam ini Adalah Allah Itu disebut rububiyah Asal yakin yang menjadikan alam ini Allah disebut tawhid rububiyah Yang kedua uluhiyah Uluhiyah ini Menunggalkan Allah dalam ibadah Disebut tawhid uluhiyah Jadi belajar tawhid persi wahabi 5 menit tamat Karena keyakinan cuma itu saja Nah timbul pertanyaan Yang membagi tawhid rububiyah uluhiyah ini Siapa Kalaulah ada di zaman Nabi Mana riwayatnya tawhid dibagi itu Pernah juga yang terjadi dialog dengan saya Pernah Nabi membagi tawhid rububiyah uluhiyah Tapi ayatnya ada Ayatnya saya baca Cuma gak ada kata dibagi Gak ada kata dibagi Ada hadis bilang begini Betul gak ada kata dibagi Kau bilang agama sudah sempurna Apa adanya Sekarang saya tanya bagi-baginya itu dimana dapatnya Yang pertama rububiyah Maka rububiyah ini meyakini yang menjadikan alam ini adalah Allah Dia bilang salahnya dimana Dia memang gak salah Cuma yang menjadi masalah Lewat tawhid rububiyah ini Mereka Mentauhidkan Abu Jahal Makanya jangan heran Di dalam kitab mereka Kaifah nafhamu tawhid Pada halaman 16 Ulama mereka mengatakan Iman Abu Jahal dan Abu Lahab Jauh lebih hebat pada rububiyah Dibandingkan imam Kebanyakan kaum muslimin Yang bermewiritkan zikir La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Berarti lewat tawhid rububiyah Dia mentauhidkan Abu Jahal Lewat tawhid rububiyah Nah Lewat tawhid rububiyah Dia mentauhidkan Abu Jahal Lewat tawhid uluhiyah Mereka mengkapirkan umat Islam Yang bertawasul dan sebagainya Dia mengkapirkan bukan berdasarkan Quran dan hadis Berdasarkan Tauhid yang gak pernah dibagi sama sekali di zaman dulu Kemudian melarang pula sifat 20 Yang mau tidak mau Kalau dibuat pertanyaan yang seperti itu Dia harus mencontek sifat 20 tersebut Ini Kalaulah tawhid Orang dia mereka mengatakan Belajar tawhid rububiyah itu belum cukup Belum cukup Tidak sah dikatakan sebagai tawhid Kalau hanya rububiyah Kalaulah betul pernyataan yang seperti itu Kita baca riwayat Tentang pertanyaan malaikat Di dalam kubur Marrab Bukam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!